...sansara, sangat menyayangkan adanya berita seperti itu gitu ya. Padahal kita adalah yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi, di mana saya selaku ketua juga sudah, gimana ya, sudah sangat paham bagaimana itu. Yang baca staff-staff kami juga tersertifikasi semua. Aksesor pun ada, cuma tidak sayangkan. Jadi, kenapa ada berita seperti itu kan? Kronologis kejadiannya, sebenarnya kami menerima rujukan. Kami menerima rujukan yang diterima oleh staff kami, staff saya, pada tanggal 2. Diterima, nah disitu di berita koran saya lihat kok ada pemerasan ya. Saya ingin tahu pemerasan itu di mana gitu kan. Pemerasannya di mana, itu yang saya ingin tahu. Dan itu pun, saya perjuangkan itu dari nol dengan, saya sendiri memperjuangkan dari nol, dari komunitas Bali Ribbon, sampai ASAN Belisamsara saya sendiri, dibantu dengan teman-teman yang memang di bidang itu gitu. Saya kecewa, sangat kecewa. Sangat, 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 sangat kecewa. Apalagi, mungkin, kepala BNK Denpasar, mungkin beliau kurang paham. Kurang paham, sangat kurang paham tentang rehabilitasi. Sangat kurang paham. Kepala BNK Denpasar mungkin kurang paham tentang rehabilitasi. Mungkin bidang rehabnya paham. Kami tidak ada memeras, kami tidak ada menahan, kami tidak ada seperti apa yang diberitakan di media. Nah, itu klarifikasi kami. Saya datang dengan keadaan baik juga. Walaupun sedikit emosi ya, baca ini. Kami, ASAN swasta, yang jelas berbayar. Sudah ada gini, Pak, komunikasi sama BNK? Emang kepala ada komunikasi sama saya? Oh, gitu ya? Iyalah. Gitu ya. Saya hanya mengklarifikasi bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan datang langsung kepada saya agar jelas apa yang terjadi. Itu saja yang ingin saya klarifikasi. Sekali lagi, saya sayangkan Kepala BNK Denpasar membenarkan. Itu tetangga saya. Mungkin beliau belum paham saja. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Untuk mengundang bapak-bapak Ricky kan. Seorang edik, di saat dia sadar, di saat dia berperang, itu benar-benar berperang, gak main-main. Jadi seperti itu. Itu yang tidak pernah bermain dengan dunia adiksi saya. Saya harus mempertanggungjawabkan hal ini ke IKAI Bali. Saya malu. Selama ini saya bagaimana menjaga nama baik saya, bagaimana menjaga kepercayaan orang-orang kepada saya. Sekarang dengan gampangnya, dengan satu hari kok jebol. Bagaimana? Sakit hati? Jelas sakit hati. Kita, staff saya di Yayasan, hanya dapat perunjukan. Yayasan suasana di Trimandung dengan staff saya, rujukan. Diceritakanlah dengan staff saya. Bagaimana, apa yang didapat di sini, hasil atas apa, programnya seperti apa, makannya sekian kali, biayanya segini. Rawat jalan, rawat inap. Si orang tersebut ingin rawat jalan. Staff saya mengatakan, tunggu hasil asismen. Itu sudah prosedur yang benar. Saya 4 tahun di dunia rehab. Apa sih yang saya tidak paham? Penyekapannya di mana? Pemerasannya di mana? Saya Yayasan menarget, saya Yayasan swasta, menarget 50 juta pun, sepertinya itu hak saya. Yayasan-yayasan saya. Dan orang yang datang pun mau, salahnya di mana? Maksa, saya bukan orang yang suka maksa, kan begitu. Saya bukan orang yang suka maksa. Kenapa di situ ada berita suruh itu? Sangat-sangat kecewa. Saya sayangkan sekali.